Intro Penjabat Bupetik Kampar Haji Hambali menyaksikan langsung kejuaraan Taekwondo Kabupaten Kampar tahun 2023 pada hari Ahad tanggal 24 Desember 2023 pagi bertepat di Gedung Mahlikai Bungsu Komplek Markas Islamik Center Bangkinang Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Langki di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Hambali saat melihat pertandingan kecurkap Taekwondo tersebut didampingi oleh Kepala Dinas Perkim Rusti Hanif Kepala Bagian Produk PIM Yorin Effendi Ketua Pengkap Taekwondo Kabupaten Kampar dan Sekretaris Beserta Pengurus Tapak juga PLT Dirut RSUD Bangkinang Dr. Delvan Dirut PD Kampar Raneka Karya Syafruddin Kecerka Pengkap Taekwondo Kampar ini digelar selama 2 hari dan dimulai pada hari Sabtu kemarin yang diikuti oleh sebanyak 100 lebih atlet Penjabat Bupaten Kampar Haji Hambali mengaku sangat bangga dengan atlet Taekwondo usia dini dan sudah ada wasit bersertifikat nasional berasal dari Kampar Pak PJ, apa komentar kita terkait cara keburkap Taekwondo ini? Kalau saya lihat ini saya perhatikan semangatnya luar biasa ini dan juga sudah ada wasit itu tingkat nasional dari Kampar tapi jatuhnya ada dua, sepertinya Alhamdulillah tapi memang serius masyarakat Kampar dengan Taekwondo ini dan juga saya lihat 2 anak-anak ada yang kelas 2 SD ikut tanding seperti ini memang sudah memasarakan lah, mulai memasarakan Apa harapan kita terdepan terhadap olahraga Taekwondo? Ya Allah, raga Taekwondo bisa menjadi kebanggaan kita dan juga disitu saya lihat ada motonya dengan Taekwondo menuju Kampar Emas dan berarti dengan semangat itu berarti mereka juga tetap semangat semoga kita doakan mereka bisa meraih prestasi-prestasi yang luar biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton